Selamat malam, saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yahya Skiel, yaitu dari Yahya Skiel 4 Lambang Pengepungan Kota Yerusalem Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu batang, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan Tempatkan perkemahan tentara, dan susun alat-alat pendubrak sekeliling kota itu Lalu, ambillah sepidang besi, dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkau lah yang mengepung dia Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya Tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjimu kepadanya Dan bernubuatlah melawan kota itu Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain Sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoy Dan taruhlah dalam satu periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 sikal satu hari Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu Air minum pun bagimu akan ditentukan, seperenam hin, saya ulangi, seperenam hin banyaknya Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka Selanjutnya Tuhan berfirman Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa Dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana Maka ku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan Dan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi Lalu firmanya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia Dan bakarlah rotimu di atasnya Sesudah itu, ia berfirman kepadaku Baik anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem Dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya Dengan hati yang cemas Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang bunda bulana Dengan maksud, supaya mereka kekurangan makanan dan minuman Dan mereka semuanya menjadi bunda bulana Sehingga mereka hancur di dalam hukumannya Saya lanjutkan membaca YSKL yang kelima Dan engkau anak manusia, ambillah segilah pedang yang tajam Dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu Sesudah berakhir waktu pengepungannya Sepertiga harus kau ambil Dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya Dan sepertiga lagi Amburkanlah ke dalam angin Dan aku akan menghumus pedang dari belakang mereka Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu Dan bungkus di dalam punca kainmu Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya Buangkan ke dalam api dan hanguskan dia di sana Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel Dan berkatalah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa Kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka Ia sudah memberuntak terhadap peraturan-peraturanku Lebih jahat daripada bangsa-bangsa Dan terhadap ketetapan-ketetapanku Bahkan ku melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Lihat aku Ya aku sendiri akan menjadi lawanmu Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu Di hadapan bangsa-bangsa Oleh karena segala perbuatanmu yang kecil Akanku perbuat terhadapmu Yang belum pernah kuperbuat Dan yang tidak pernah lagi akanku perbuat Sebab itu Di tengah-tengahmu Ayah-ayah akan memakan anak-anaknya Dan anak-anak memakan ayahnya Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu Akan ku hamburkan ke semua penjuru angin Sebab itu Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Sesungguhnya Oleh karena engkau menabiskan Tuhan Dengan segala gewamu yang menjijikan Dan dengan segala perbuatanmu yang kecil Aku sendiri akan meruntuhkan engkau Aku tidak akan merasa sayang Dan tidak akan kenal belas kasihan Sepertiga daripadamu akan mati kena sapat Dan mati kelaparan di tengah-tengahmu Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu Dan sepertiga lagi akan ku hamburkan ke semua mata angin Dan aku akan menghunis pedang Dari belakang mereka Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka Sehingga hatiku yang panas tenang kembali Dan aku merasa puas Dan mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Yang mengatakannya di dalam semburuku Setelah aku melampiaskan amarku Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan Dan buah selaan di antara bangsa-bangsa Yang di sekitarmu Di hadapan semua orang yang melintas Engkau akan menjadi buah selaan dan sercaan Menjadi peringatan Dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu Setelah aku menjatuhkan hukuman kepadamu Di dalam kemurkaan dan kemarahan Dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan Aku Tuhan yang mengatakannya Setelah aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahset Yang membinasakan Dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu Setelah aku memperdahset Bencana kelaparan atasmu Dan memusnahkan persediaan makananmu Aku akan melakukan kelaparan atasmu Dan binatang-binatang puas di tengah-tengahmu Yang akan memunahkan anak-anakmu Sampar akan berkecamuh Dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu Dan aku akan mendatangkan pedang atasmu Aku Tuhan yang mengatakannya Saya lanjutkan membaca West Kiel yang ke-6 Berbuat melawan gunung-gunung Israel Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hei anak manusia Tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel Dan bernubuatlah melawan mereka Katakanlah Hei gunung-gunung Israel Dengarkanlah firman Tuhan Allah Beginilah firman Tuhan Allah Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit Kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah Sungguh Aku akan mendatangkan perang atasmu Dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu Misbah-misbahmu akan menjadi sunyi sepi Dan pertumpaan-pertumpaanmu akan dirusak Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh Di hadapan berhala-berhalamu Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel Di hadapan berhala-berhala mereka Dan menghamburkan tulang-tulangmu Peliling misbah-misbahmu Dimana saja kamu diam Kota-kotamu akan menjadi reruntuhan Dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi Supaya misbah-misbahmu dihancurkan Dan ditinggalkan sunyi sepi Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan Petupaan-petupaanmu diluluhkan Dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan Dan orang-orangmu yang terbunuh Akan berbahan di tengah-tengahmu Dan kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Tetapi sebagian Yaitu yang terluput dari pedang Akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa Bila mana kamu diamburkan ke negeri-negeri itu Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa Kemana mereka dibawa tertawan Orang-orang yang terluput dari antara kamu Akan mengingat kepadaku Setelah aku mengembalikan hati mereka Yang bersinah itu Yang sudah menjauh daripadaku Dan mengalihkan mata mereka Yang selalu bersinah dengan mengikuti Berhala-berhala mereka Maka mereka sendiri akan Merasa mual Melihat kejahatan yang mereka lakukan Dan melihat segala perbuatan Mereka yang kecil Dan mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Dan bukan cakap angin Kalau aku berfirman Tidak menjatuhkan malapetaka ini Atas mereka Beginilah firman Tuhan Bertepuklah Dan entakkanlah kakimu Ke tanah Dan serukanlah Awas Oleh sebab segala perbuatan Dan kaum Israel Yang kecil dan jahat Mereka akan rebah mati Karena pedang Kelaparan Dan penyakit sampar Yang jauh akan mati Karena sampar Yang dekat akan rebah Karena pedang Dan yang terluput Serta Terpelihara Akan mati Karena kelaparan Demikianlah Aku Akan melampiaskan Amaraku Kepada mereka Dan kamu Akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Tak kalah Orang-orang Mereka yang terbunuh Berbahan Di tengah-tengah Berhala-berhala Mereka Keliling Misbah-misbahnya Di atas Setiap bukit yang tinggi Dan di atas Semua puncak-puncak gunung Di bawah Setiap pohon yang rimbun Dan setiap pohon keramat Yang penuh cabang-cabang Di tempat Mana mereka Membawa korban Persembahan yang harum Bagi semua Berhala-berhala Mereka Aku akan Mengacungkan tanganku Melawan mereka Dan tanahnya Dimana saja Mereka diam Akan Menjadi musnah Dan sunyi sepi Mulai dari padang gurun Sampai ke riblah Dan mereka akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Demikianlah Saya telah Membaca Yesgiel Sampai dengan Yesgiel Yang ke-6 Dan saya akan Melanjutkan Membaca Yesgiel Berikutnya Yaitu Yesgiel Yang ke-7 Yaitu Tentang Kesudahan Yen Salen Tiba Pada Kesempatan Berikutnya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih